Halo guys, selamat datang kembali ke channelku Gimana cara belanjanya untuk pake Gratis ongkir, mungkin sebagian orang Udah tau ya tentang cara ini Tapi banyak banget yang nanya ke aku Kayak gimana caranya, jadi aku bikin konten ini Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku Wajib banget subscribe di bawah Dan like video ini, jika kalian suka Jangan lupa komen di bawah, komen yang mau bangun tentunya Dan share ke temen-temen kalian sebanyak-banyaknya Nah disini aku mau kasih tau ke kalian Dimana caranya sih untuk Menggunakan pocer gratis ongkir Di Sopika, aku mau belanja tapi kok Di tokonya udah ada logo gratis ongkirnya Tapi kok enggak gratis ongkir Nah kalian belum mau masukkan kode pocernya Terus kodanya apa Untuk gratis ongkir, nah disini aku kasih tau ke kalian Dari cara climb Posture gratis ongkir Sopinya Sama cashback Poin Sopinya Dan juga cara menggunainnya Jadi buat kalian yang penasaran Atau kayak gimana sih caranya yang enggak bisa Atau apa, langsung aja simak videonya Nah sekarang aku mau kasih tau ke kalian Gimana caranya belanja di Sopi Terus pake Pocer gratis ongkir Dan juga cashback pocer Nah sekarang kita langsung aja Untuk liat pocer gratis ongkirnya Jika kalian belum punya pocer gratis ongkir Disini ada nih Sopi Mall, tagihan, pulsa tagihan Di bawahnya ada gratis ongkir Dan cashback dan pocer Kita klik aja Nah jika sudah di climb Tulisannya sudah di climb Sudah di climb Kayak gitu ya Kalau belum di climb Pasti nanti ada Climb pocer Climb aja gitu Cek pocer gratis ongkir lainnya Kita langsung cek aja Semuanya ya Yang lainnya Semuanya Sudah semua di climb Terus kita kembali lagi back Nah kita langsung Cek di cashback dan pocer Kita klik cashback dan pocer Nah ini untuk cashback dan pocer ya teman-teman Di bawahnya Ada nah Ini sudah di climb semua sama aku Sudah di climb Sudah di climb Ini kalian bisa claim aja disitu Terus kita cara gunainnya gimana kah Nah sekarang aku udah belanja Kita langsung aja ke keranjang Karena aku mau belanja Karena udah ada belanjaannya di keranjang Ini aku mau beli dekor-dekorasi Buat di meja aku Sini aku mau beli buat kabel juga Sini aku beli untuk remote juga Dan disini aku beli pajangan tak dinding ini Terus aku masukkan kode Gunakan atau masukkan kode pocer Kalian langsung aja gunain kode pocer yang udah kalian claim tadi Nah yang ini aku pilihnya yang gratis 28 ribu udah gitu kita dapet 10 ribu lagi Dekoinan nanti untuk belanja Kita langsung aja check out Nah ini udah check out ya teman-teman Dan ini tuh ditunggu ya kak Aku selalu kasih kayak gitu Nah ini pocer gratis ongkirnya tuh dari Shopee nya 15 ribu Jadi semua totalnya 20 ribu Total ongkirnya tuh 20 ribu ya teman-teman Jadi aku sisa Bayar sisanya itu 5 ribu Jadi harus bayar sama aku Harus dibayar sama aku 5 ribunya gitu Nah Jadi totalnya 12 ribu Terus yang ini juga bayarnya aku bayar 5 ribu lagi Karena ini tokonya dari Jakarta Dan yang ini juga aku bayarnya 5 ribu Yang harusnya aku bayar 60 ribu Jadi aku cuma bayarnya 15 ribu aja teman-teman Kalau kita pakai pocer Nah kayak gitu Jadi total pembayarannya disini udah ada rinciannya Nah terus kita langsung aja Klik buat pesanan Buat pesanan Nah terus kita langsung bayar aja deh Pembayaran diproses Udah Kayak gitu teman-teman Jadi buat kalian yang mau tanya Kayak gimana caranya Itu kayak gitu ya Semoga bisa membantu Dan kalian semoga bisa Menggunakan pocer gratis ongkir Dan juga pocer cashback coinnya Oke Nah itu dia Gimana sih caranya kita belanja Di Shopee Menggunakan pocer gratis ongkir Dan cashback dari Shopee Nah disini coin Shopee Kalian tuh bisa masukin ya Pocer cashbacknya Dan kalian bisa kumpulin lagi Dan kalian bisa pakai belanja lagi Jadi setelah ada diskon Dan potongan harga Kalian juga bisa dapetin lagi Cashback itu Nah jadi Di Shopee itu banyak banget Keuntungan setiap kita belanja Ya teman-teman Jadi buat kalian yang mau belanja di Shopee Sekarang langsung aja Ikutin cara-cara aku Buat dapetin gratis ongkirnya Dan juga pilihlah toko yang Memadai untuk Dapet gratis ongkirnya Misalkan kayak yang lagi ya Promo pocer 10-10 Nah itu tuh Kalian bisa pilih juga Pochernya 10-10 Dan juga toko-toko yang ikuti Program promo 10-10 itu Jadi buat kalian Yang mau Belanja di Shopee Silahkan aja Untuk pembayaran pembelanjaan Kalian bisa lewat bank ATM Ataupun Debit atau kredit Ya bisa juga Dan juga Bisa pakai Indomat Alphamat Untuk pembelanjaan Beda sama Shopee Pay ya Teman-teman Untuk Shopee Pay Pembelanjaan Shopee Pay Top up Shopee Pay itu Tidak bisa dilakukan Di Indomat atau Alphamat Jadi buat kalian Mau langsung top up aja 500 ribu Misalkan di Shopee Pay Buat jaga-jaga Kalau kita mau belanja Nah disitu langsung aja Jadi nanti kita tuh dapet Vouchernya Kebanyakan itu Pakai Shopee Pay Pembayarannya Kalian udah Langsung aja Cara top up Shopee Pay Kalian bisa cek aja Video aku Di halaman channel aku Aku udah bikin Cara top up Shopee Pay-nya ya Udah lengkap banget Dan Untuk Belanja ini Aku sekarang udah Kasih tau ke kalian Jadi Pocher gratis ongkir itu Bukan berupa kode Ataupun apapun Jadi si pocher itu Bisa kita climb Dan itu seminggu sekali Biasanya Shopee itu Dari Biasanya kan sebulan Dapet 2 pocher Sekarang Jadi lebih banyak lagi lah Pokoknya seminggu sekali Kalian update lagi Cek lagi aja Setiap hari boleh Di si pocher gratis ongkir itu Selalu ada penambahan Dari Shopee-nya Jadi langsung banyak banget Aku juga tadi baru climb Dan juga jadi Langsung banyak banget gitu Jadi buat kalian yang mau Langsung aja cek terus Dan kenapa Kalo si Shopee itu Ngasihnya tuh Cuma beberapa Pocher gratis ongkir Iya temen-temen Karena gak selalu Setiap hari Dan menurut aku Itu segitu juga udah cukup Karena emang gak sering banget Buat belanja Oke mungkin segitu dulu Video dari aku Tentang kayak gimana sih Cara belanja di Shopee Menggunakan pocher gratis ongkir Shopee Mungkin Buat kalian yang baru mampir Di channel aku Wajib banget Subscribe di bawah Biar gak ketinggalan Informasi selanjutnya Tentang Shopee ini Dan buat kalian yang mau Untuk belajarnya Youtube Langsung aja Kalian cek di Share halaman channel aku Karena bener-bener Youtube itu Pendapatannya juga banyak Ya temen-temen Bukan hanya bisnis aja Oke mungkin segitu dulu Video dari aku Thank you for watching And see you on next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax